T3A, stasiun solder pintar terbaru dari Aixun. Ini dia. Sekarang ada dua versi yang bisa dipilih. Satu adalah stasiun solder terintegrasi T3A. Dan yang lainnya adalah paket standar stasiun solder pintar T3A. Video ini fokus pada stasiun solder terintegrasi T3A. Membuka kotak stasiun solder pintar T3A. Di dalamnya, ada ujung solder pisau C245K200 dan gagang solder T245. Kabel grounding, penyenggah gagang solder, host, dan dua skrup kecil. Pemasangan stasiun solder pintar T3A. Ada dua stiker di bawah penyenggah gagang solder. Lepaskan stiker dan tempelkan di host. Arahkan lubang skrup yang sesuai di penyenggah gagang solder dan host. Kencangkan dengan dua skrup kecil yang disediakan. Buka gagang solder T245. Juga ada dua casing karet silikon anti-slip dan anti-panas. Tekstur lembut, nyaman digenggam. Hubungkan kabel gagang solder ke host. Putar skrup perak untuk memperketat. Stasiun solder pintar T3A. Kompatibel dengan gagang solder T245 dan T12. Cukup dalam 4 detik gagang solder T245 bisa dipanaskan hingga 380 derajat Celcius. T12 memiliki fitur pemanasan cepat, penghangatan ulang yang cepat, dan terjangkau. Kecepatan pemanasan ujung solder sekitar 6 detik. Masukkan ujung solder yang diperlukan langsung ke dalam gagang solder yang sesuai. Perhatian, saat memasukkan atau mengeluarkan ujung solder, hindari menyentuh langsung dengan kulit. Listrik bisa langsung dimasukkan dan dikeluarkan di penyangga gagang solder. Masukkan kabel grounding ke soket di belakang host. Digunakan untuk perlindungan elektrostatik. Di atas soket, ada soket DC yang dapat mengeluarkan arus searah 24V. Sambungkan kabel listrik ke soket di belakang host. T3A tidak dilengkapi dengan kabel listrik. Pengguna perlu membelinya sendiri. Sambungkan ujung lain kabel listrik ke sumber daya. Ini tampilannya setelah instalasi. Casing logam campuran. Desain isolasi super anti-statis sesuai dengan standar IS di industri. Keluaran arus maksimum 24V 8A, dilengkapi dengan sumber daya DC dan fungsi pembakaran. Hubungkan dengan platform Aixun untuk memperbarui perangkat lunak stasiun solder. Meningkatkan fungsi secara tak terbatas. Sambungkan kabel USB ke antarmuka tipe C di sisi kiri host. Sambungkan ke komputer. Buka situs web resmi Aixun di komputer. Unduh perangkat lunak Aixun. Setelah instalasi, buka perangkat lunak Aixun. Daftarkan akun dan masuk. Platform dapat mengenali perangkat secara otomatis. Klik pada bagian atas untuk beralih ke bahasa Inggris. Versi perangkat lunak saat ini adalah 1.33. Versi terbaru adalah 1.34. Pilih versi terbaru dan klik Upgrade. Akan ditingkatkan ke versi terbaru. Operasi antarmuka dan pengenalan fungsi. Nyalakan saklar daya stasiun solder T3A. Ada ikon dan parameter yang berbeda di layar. Pada bagian atas, ditampilkan tegangan kerja. Tegangan kerja normal T3A adalah 24V. Ketika tegangan pasokan lebih rendah dari 15V, stasiun solder akan beralih ke mode perlindungan tegangan rendah. Yang kedua adalah waktu boot. Di sini ditunjukkan bahwa T3A telah digunakan selama 20 detik. Waktu tampilan ini nyaman bagi pengguna untuk melihat dan mencatat waktu operasional saat bekerja. Juga ada fungsi pengingat otomatis untuk kelelahan. Ketika waktu boot mencapai 4 jam, akan berbunyi. Dan jendela akan muncul dengan tulisan waktu untuk beristirahat. Yang ketiga adalah versi firmware saat ini. Ketika fitur-fitur baru dirilis, pengguna perlu meng-upgrade stasiun ke versi terbaru untuk menikmati fitur-fitur baru. Yang keempat adalah suhu di dalam casing. Suhu saat ini adalah 25 derajat celcius. Ada ikon gagang solder di sisi kanan layar. T3A dapat mengenali model gagang solder secara otomatis. Di sini kita bisa melihat bahwa model gagang solder saat ini adalah T245. Angka yang paling menonjol di tengah, merujuk pada perubahan suhu secara real time. Ada 3 set angka yang ditampilkan di bawah suhu, yang merujuk kepintasan untuk pengaturan suhu. Tekan tombol CH untuk dengan cepat beralih suhu di antara 3 channel. Atau putar knop untuk menyesuaikan suhu pemanasan antara 100 hingga 500 derajat celcius. Atur suhu pemanasan menjadi 300 derajat celcius. Angkat gagang solder. Pemanasan akan berhenti setelah suhu mencapai 300 derajat celcius. Letakkan gagang solder kembali ke penyenggah gagang solder. Stasiun penyolderan memasuki mode standby dan suhu turun dengan cepat. Angka 0 ditampilkan di atas suhu yang menunjukkan bahwa suhu standby dimatikan. Tekan knop untuk memasuki antarmuka kurva. Suhu ditampilkan di sebelah kiri dan daya ditampilkan di sebelah kanan. Tekan knop lagi untuk kembali ke antarmuka utama. Dalam mode standby, suhu akan berhenti turun ketika mencapai suhu normal. Jika Anda perlu mengatur suhu standby, tekan tombol SET untuk masuk ke antarmuka pengaturan T3A. Ada 10 pilihan dalam antarmuka pengaturan. Beralih ke suhu standby. Pilih suhu standby untuk mengatur suhu standby. Tekan tombol SET untuk kembali. Di sini Anda juga dapat mengatur penundaan standby. Setelah memasukkan gagang solder ke penyenggah, akan masuk ke mode standby secara otomatis ketika mencapai waktu penundaan. Foto standby dapat diaktifkan atau di-nonaktifkan. Pilih waktu echo untuk mengatur waktu keluar dari mode standby secara otomatis. Pilih istirahat layar untuk secara otomatis mematikan layar, jika tidak ada operasi dalam waktu yang ditentukan. Angkat ujung solder untuk membangunkan perangkat dan memasuki mode pemanasan. Dalam pengaturan, yang pertama adalah temp cali. Ini digunakan untuk mengkalibrasi suhu aktual gagang solder. Suhu di baris kiri mengacu pada suhu yang ditampilkan di T3A. Misalnya, kita mengatur suhu pemanasan menjadi 300 derajat Celcius. Ketika mencapai 300 derajat Celcius, angka 300 ditampilkan pada saat itu. Itu hanya angka di baris pertama pada antarmuka temp cali. Angka di baris kanan adalah suhu aktual gagang solder. Kita dapat mendeteksi nilai aktual dari gagang solder saat ini dengan termometer digital. Sentuhkan ujungnya ke titik solder pada termokopel. Suhu aktual gagang solder akan ditampilkan pada termometer digital. Menunjukkan bahwa suhu aktual gagang solder adalah 305 derajat Celcius. Beralih ke baris ketiga dari temp cali. Atur angka-angka menjadi suhu aktual 305. Tekan knop untuk mengkalibrasi. Pemanasan gagang solder hingga 300 derajat Celcius. Uji lagi. Suhu aktual ditampilkan sebagai 300 derajat Celcius. Ini konsisten dengan suhu yang ditampilkan pada perangkat. Kalibrasi suhu selesai. Pilihan ketiga adalah Max Temp. Pilihan defaultnya adalah matikan. Knop akan dibatasi ketika Max Temp diaktifkan. Kita dapat mengatur suhu antara 100 hingga 500 derajat Celcius. Pilih opsi dengan tampilan suhu. Putar knop untuk mengatur batas atas suhu. Di sini kita mengatur batas atasnya menjadi 300 derajat Celcius. Kembali ke halaman utama. Bisa dilihat bahwa suhu maksimum hanya dapat diatur hingga 300 derajat Celcius dengan knop. Pilihan keempat adalah Lock Temp. Defaultnya adalah matikan. Aktifkan fungsi Lock Temp. Kembali. Di sini pengaturan berubah menjadi Lock. Kita tidak dapat mengatur suhu dengan knop. Lock Temp cocok untuk operasi yang perlu menjaga suhu stabil dan konstan dalam waktu yang lama saat soldering. Jika ingin mengembalikan fungsi penyesuaian suhu dengan knop, matikan Lock Temp. Pilihan ke-6 adalah Buzzer. Setelah mati, stasiun tidak akan berbunyi lagi. Pilih menyalakan untuk mendapatkan suara kembali. Pilihan ke-7 adalah Temp Shortcut. Tiga parameter ini merujuk pada tiga pintasan suhu di bagian bawah antarmuka utama. Pengguna dapat menyesuaikan suhu sesuai kebutuhan mereka. Kembali. Bisa dilihat bahwa suhu di bagian bawah antarmuka utama telah diatur sebagai nilai yang dibutuhkan. Pilihan ke-8 adalah Reset. Jika perlu mengembalikan pengaturan default, pilih Reset. Tekan Knop untuk mengonfirmasi dan perangkat akan restart. Parameter dari tiga pintasan suhu telah dikembalikan ke nilai asli. Pilihan ke-9 adalah Satuan Suhu. Ada opsi Satuan Celsius dan Fahrenheit. Pilihan ke-10 adalah Info. Tekan tombol untuk melihat informasi sistem saat ini. Nama perangkat T3A Versi firmware 1.33 Versi hardware 1.01 Stasiun solder pintar T3A Tidak hanya nyaman untuk pengguna dalam pengoperasian, juga memiliki jaminan keamanan yang dapat diandalkan. Itu adalah semua operasi dari stasiun solder pintar T3A. Tekan tombol di bagian belakang stasiun untuk mematikannya. Tegangan turun dengan cepat. Terima kasih telah menonton!